Intro Saudara para pemirsa, dimanapun Anda berada, bahwa betapa pentingnya fondasi daripada bangunan keimanan, keislaman seorang muslim. Tadi saya gambarkan bahwa ibarat sebuah rumah yang terdiri dari unsur-unsur. Jadi dalam iman pun ada fondasi utamanya adalah iman kepada Allah. Jadi apapun yang dilakukan haruslah semata-mata mengikuti atau terikat seseorang itu dengan keyakinan kepada Allah. Tadi bahwa sebagai contoh membangun sebuah jembatan, mulailah dengan mohon pertolongan kepada Allah. Artinya ketika seseorang meyakini bahwa Allah lah yang patut disembah, sehingga tidak ada doa yang dipanjatkan hanya kepada Allah. Tidak ada doa yang diminta hanya kepada Allah. Sehingga tidak ada, misalnya mohon maaf, ada penyembelihan hewan untuk apa? Supaya jembatan ini kokoh. Nah itu adalah salah satu contoh bahwa rapuhnya, rapuhnya fondasi seorang muslim dalam hal akidah. Para pemirsa, jadi bahwa iman atau akidah itu adalah fondasi bagi setiap orang yang beriman. Fondasi bagi setiap muslim. Nah, tadi bahwa fondasi terdiri dari unsur-unsur tadi. Fondasi terdiri dari berbagai bagian. Bagaimanakah bahwa fondasi ini harus kuat? Fondasi ini harus bisa menopang tiang-tiang yang diatasnya. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika dia yakin bahwa Allah yang patut disembah, Hanya Allah tempat menolong, hanya Allah yang tempat meminta pertolongan, Maka apa yang kita lakukan hanyalah mohon pertolongan kepada Allah. Kemudian ketika kita bahwa di dalam fondasi itu ada percaya kepada malaikat Allah. Antara lain, kalau di antara malaikat itu ada yang bertugas mencatat amal baik maupun amal buruk. Nah, bagaimanakah seorang muslim dalam berpilaku? Karena dia percaya ada malaikat, maka dia akan hati-hati dalam bertindak. Tidak ada satupun perbuatan yang tidak bisa dilewatkan oleh para malaikat itu. Jadi tidak ada. Wah, kalau saya ingin bersembunyi sehingga tidak bisa dilihat oleh malaikat, tidak mungkin. Para pemirsa, jadi disini bahwa wujud daripada percaya kepada malaikat itu, Bahwa seorang muslim dia akan berpilaku, akan bertindak dengan baik. Kenapa? Karena malaikat selalu memperhatikannya. Nah, kemudian ada juga unsur dalam fondasi itu adalah beriman kepada kitabullah. Bagi seorang muslim, kitab sucinya adalah Al-Quran. Bahwa Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Al-Quran adalah pedoman bagi setiap orang yang beriman. Jadi, apa yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Karena kalau kita lihat, Al-Quran adalah petunjuk sebagai seorang muslim yang tidak diragukan lagi. Kita lihat di dalam Al-Quran, firman Allah yang berbunyi, Kitab ini tidak diragukan lagi. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, di sini para pemirsa, bahwa dalam fondasi ini kita harus ada unsur berpegang teguh kepada Al-Quran. Berarti kita melaksanakan nilai-nilai Al-Quran. Kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran, Maka akan kokohlah, akan kuatlah kepribadian seorang muslim. Kemudian, di dalam fondasi itu ada unsur namanya beriman kepada para rasul. Rasulullah sebagai rasul terakhir adalah uswah hasanah. Rasulullah adalah suri teladan bagi seorang muslim. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh seorang muslim hendaklah mengikuti panutan. Jadi, panutan seorang muslim adalah Rasulullah. Nah, jadi para pemirsa, tipimu, dimanapun Anda berada. Fondasi yang tadi terdiri dari unsur-unsur. Jadi, kita ibaratkan rumah. Ada unsur yang lain dalam fondasi itu. Yaitu, beriman pada kodo dan kodar Allah. Dimana seorang muslim akan mengingat apa kepastian, apa ketetapan dari Allah SWT. Kodo dan kodar yang akan diterima oleh setiap manusia. Serta apa yang harus dilakukan dalam menjalani kehidupan ini. Jadi, seorang muslim, dia ada tuntunan untuk berusaha. Karena Allah akan merubah daripada apa yang diinginkannya. Inna Allah hala yugayiruma bi'kawmin hatta yugayiruma bi'anfusihim. Inilah salah satu daripada beriman kepada kodo dan kodar sebagai bagian daripada fondasi dari seorang muslim. Pemirsa, baiklah, kita akan lanjutkan setelah pariwara yang akan lewat berikut ini. Terima kasih telah menonton!